Intro Apakah keturunan Rasulullah SAW terputus? Bila tidak, siapa dan dimana keturunan Rasulullah SAW dan siapa? Siapa kawali sungai ada di Indonesia dan siapa para habib yang terdapat di Yaman atau Indonesia dan lain-lain Keturunan Rasulullah SAW tidak terputus Ada Ada keturunan Rasulullah SAW dan kita selalu membaca di dalam tahiyat kita kan Allah maasalli ala muhammadin wa ala ali muhammad Kata-kata wa ala ali muhammad Itu berarti keluarganya Rasulullah SAW Isteri-isterinya, anak-anaknya tidak terputus itu Ada riwayat lain Juga sanatnya Hasan diriwayatkan Imam Ahmad bunyinya Allah maasalli ala muhammadin wa azwajihi wa zuriyatihi Ya Allah berikanlah salam dan salawat Ulan Nabi SAW dan istri-isterinya juga keturunannya Jadi keturunan Nabi tidak terputus, memang ada Hadis tentang Imam Mahdi Yang akan keluar di akhir zaman Kata Nabi SAW Akan keluar dari keturunanku Begitu Orang yang sama dengan namaku Sama dengan poster tubuh dan paras wajahku Kata sebagian ulama hadis dari turunan Hasan Sama mukanya Nabi, sama kulitnya, sama namanya Muhammad bin Abdillah Tapi tidak sama dengan akhlakku Karena mungkin tidak sama dengan akhlak Nabi SAW Yang akan keluar dari Madinah Lalu ke Mekah dan dibayat oleh 300 orang Kemudian dia menuju ke negeri Syam Sampai di masjid yang terkenal dengan Menara Putih Masjid Menara Putih Di sana dia mau salat asar Kemudian turunlah Isa Alihissalam dan menjadi makmum Kepada dia Lalu kemudian bersama-sama ke Falestin Tentunya ini riwayatnya panjang Saya ringkaskan Tapi di sini ada perkataan Nabi SAW yang mengatakan Akan keluar dari keturunanku Jelas, ada keturunan Nabi SAW Jadi ini tidak mungkin terputus Kalau yang saya tahu Kalau siapa keturunan Nabi SAW Ya siapa saja yang punya jalur nasab Kepada Nabi SAW Siapa saja Ya memang kalau dia punya sanat Memang dia Dia memang nasab Maksudnya jalur nasab Dia bilang saya Ayah saya namanya Fulan Kakek saya namanya Dan sampai ke Nabi SAW Ya itu berarti keturunan Nabi SAW Berlaku itu Dan saya tahu kalau di Indonesia ini Atau hampir di seluruh dunia ya Yang biasa diberikan julukan dengan Habaib Atau dipanggil Habib Itu memang mereka punya jalur Mereka punya jalur keturunan Yang langsung ke Nabi Menurut bahasa yang saya tahu Dari teman-teman ini Itu memang sudah ditulis Memang dijaga Jalur nasabnya Kalau memang betul ya Berarti mereka keturunan Nabi SAW Dan itu tidak dipungkiri Mau di Yaman Mau di Indonesia Mau dimanapun Karena memang Nabi SAW Masing-masingan ada keturunannya Ada keturunannya Cuma Ini mumpung karena ada pertanyaan seperti ini Saya ingin mengirim risalah saya Dan melalui ceramah ini Mudah-mudahan Allah ikhlaskan Niat kita kepada para Habaib Para saudara-saudara kita Yang mengaku turunan Nabi SAW Yang kami harapkan Sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW Antum ini Para Habaib Berada di staff awal Membela kakek Antum Mestinya begitu Para Habib-habib yang terhormat Dan Wallahi Saya bersumpah dan mimbar ini Kita ini mencintai Nabi SAW Dan mencintai keluarganya Dan keturunannya Tidak ada yang kita benci Ahli sunnah wal jemaah Wajib mencintai keluarga Nabi SAW Dan juga keturunannya Kalau Antum punya jalur nasab Kepada Nabi SAW Antum orang yang paling pantas Untuk kami cintai Dan kami selalu membacakan salawat Untuk Antum pada saat solat Tetapi Yang sering tersebar di masyarakat Malah Antum Kebanyakan Tidak saja Ada orang-orang Yang malah jauh dari Ajaran kakeknya sendiri Nabi Muhammad SAW Kenapa ini? Mestinya Antum berada di staff awal Bukan malah orang-orang yang jauh Dari keturunan Nabi SAW Mestinya Antum yang berada di Saf-saf awal Membela Mempertahankan Kemurnian Sunnah kakek kalian Nabi Muhammad SAW Ini enggak kita temukan Banyak orang-orang Yang bukan dari keturunan Nabi SAW Mempertahankan kemurnian Rasulullah kerjain Kita kerjain Tidak kerjain Kita tidak kerjain Datang orang yang mengaku Habib ini Lalu melawan nih Seakan-akan Ah Kamu ini ngarang-ngarang Ah Kami punya madhab sendiri Ini kenapa Akhir Maka risalah yang saya sampaikan Semoga Allah Memuliakan kita semua Dan termasuk Turunan Nabi SAW Kerana kita wajib mencintai mereka Dan justru karena kita cinta kepada mereka Kita sampaikan ini Mestinya Antum yang berada di Sah pertama Ikhwani Mestinya Antum yang berada Pertama Wahi Akhwati Yang dipanggil Habib Yang dipanggil Sharifah Ini semua mustinya ada di saf-saf awal Membela ajaran kakek kalian Jangan lagi malah Antum yang menjadi pentolan syia Yang mencacimaki istri Nabi Istri kakeknya dikacimaki kok diterima Yang mengkafirkan para sahabat Nabi Orang-orang yang menjadi sahabat Kalau Antum sendiri bersahabat dengan orang-orang Kemudian sahabat Antum dicelah Berarti sebenarnya Antum juga lagi dicelah Antum salah pilih teman dong Mestinya harus kita ini Antum ini harus yang disah pertama Yang membela itu Semua sahabat Nabi Semua istri Nabi Harusnya dibela Nggak bisa Itu istri kakek kami Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran begini Para sahabat Nabi Allah ridha kepada mereka Mestinya Antum yang pertama Kami ini mendukung itu Mestinya kan begitu Jadi ini semestinya memang Sampai kepada para habaib kita Yang tentunya kita mencintai mereka Karena diperintahkan dalam agama kita Allahu'alam Itu yang saya ketahui Kalau masalah Wali Songo ini saya nggak tahu Terus terang Saya tidak terlalu banyak membaca Sejarah tentang mereka Saya cuma tahu mereka adalah Da'i-Da'i Allahu'alam apakah memang mereka itu Dari turunan Nabi SAW juga Saya tidak tahu Mungkin Antum bisa kembali kepada Teman-teman Da'i dan Ustadz Yang lebih memahami masalah itu Terima kasih telah menonton